selamat datang di kanal sotoy sotoy, sotoy banget emang yang hari ini ada mas donovan ya tanjin donovan mas donovan mas donovan dia guru saya hari ini ada mas mas mureng mas mureng murengnya pake kak kayak koreng m-o-r-n masih bareng bima dan saya sakti sidarta dan sekarang ada mas mureng mas mureng ceritain mas mureng itu kerjanya ngapain selain gue sepeda kerjanya selain gue sepeda saya nyapu nyapu terus ngepel terus ya kita dulu partneran itu kan igolo kan kalau ada trisam trisam gitu kan kita satu set ya abis itu gue jadi tukang sapu nyapu bersih kerjaan lo nyapu bersih nyapu bersih gigolo nya gue tarikin aja oke oke kerjaan gue selain bersepeda ya gue motret gue videoan juga sering diajakin sama mas buktu mahal sama saya belum, saya belum ajak enggak, tenang gue masih murah mahal itu kalo gak punya duit aja kalo lu kebalik sih kalo punya duit murah gak punya duit mahal eh bener ya kebalik dong kalo lu gak punya duit lu pasti bilangnya gak mahal enggak lah kalo lu punya duit jadi murah karena lu ada duit iyalah lu salah kerjaan passion nih sabar bukan misalnya gue nih gue gak punya duit iya kan saat gue ketemu sama barang gue beli handphone harganya 400 ribu gak punya duit iphone misalnya lu punya duit kok iya gak sih tapi kalo gue punya duit jangankan 10 juta maksud gue beda ini beda perspektif apa yang lu maksud gue gak ngerti jadi mas murah ini sebenernya dia ini fotografer juga suka sepedahan juga tapi spesialisnya memang di produk ya kenapa produk sih disaat orang-orang milih foto jauh jauh seksi disaat orang-orang milih foto wedding disaat anak-anak milih foto foto silahkan bisa di toning jadi gini ya jaman dulu sebenernya gue gak mau jadi foto produk tapi lu gak laku di fashion tapi gue pengen banget jadi jurnalis sebenernya gue pengen buat jurnalis terus gue masuk kelas pagi yang isinya ada 200 orang lebih 300 dan semuanya itu fashion kalo gue masuk ke fashion juga gue kalah sama mereka-mereka orang gue gak akan keliatan satu angkatan siapa fotografer fashion semuanya nunjuk iya kan tapi saat bilang pas mau hasil fotografer lu gue salto tapi saat lu ngomong fotografer produk disini satu angkatan paling cuman gue doang oh jadi anaknya melihat opportunity banget wah bener opportunity banget gue sampai sekarang gak dijadiin asosiat gue kira selama ini karena foto gue yang kurang ternyata opportunity karena pada saat itu lu ngomongin foto produk foto produk oke foto produk tuh sebenernya ya buter skill sih tapi yang paling penting adalah buter kesabaran nah orang tuh paling susah adalah mengontrol kesabarannya pasti nah terus abis itu kalo misalnya nih foto produk nih kira-kira nih banyak banget yang nanya sama gue gue pernah nih berapa kali foto produk juga cuman kayak ya gue mau jadi fotografer nih lu mau jadi fotografer apa? ntar ada yang mau jadi fotografer produk ada yang mau kayak ini mau fashion abis itu juga kayak ini tuh fotografer musisi yang lain-lain tapi banyak yang gak tau nih sebenernya mereka tuh banyak banget yang kayak nanya gue mulai start dari berapa ya nih gue pengen nanya nih kira-kira kalo boleh nih gue pengen tau dari skalanya aja sebelumnya gue sampein lu tau gak sekarang banyak banget jasa foto kayak yang jualnya paketan nih jasa foto produk asik banget satu foto artinya Rp12.000 fotonya proper proper beneran tapi gue gak tau level lu kan beda nih kita ngomongin gak cuman ngomongin foto doang gitu gue yakin lu punya kode share salah satu yang pernah bikin gitu anak kelas pagi juga yang dulu jadi asisten gue ya itu itu fotonya bagus tapi gue sampe marah lu foto sebagus ini masa harga lu segitu tapi pasarnya emang ada aja nah kalo lu ya sebagai fotografer produk komersil jatuhnya komersil lu itu kan range nya berapa sih HAH range nya ya fotografer produk sama Rp11.000 gak mungkin kan itu harga sepeda lu aja berapa nih kan ya hanap juga loh kalo harga sepeda lu ke Rp11.000 mana mungkin sepeda lu ke begitu iya gue ngomongin range aja ya harga bromton lah ya ya gitu bromton berapa sekarang Rp15.000 ya gue cari tau aja sendiri ya gitu setelah gue bromton Rp25.000.000 sekitar second apa ga nih bromton ya second second nya ya masih bisa lah ya nah itu lo bersih lo bersih bersih lo 1 layout project nya apa 100 layout tuh 1 layout jadi mas tiap motor 1 layout cepret sepeda bromton kenapa kalo beli itu lo sewa-sewain aja nah kalo gue sewain ya kan bromton gue gak tau disini tuh gak kayak di luar negeri serius nih gue gak 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 ngapain gue jadi rental ini gue rentalin alat ya kan intinya sebenernya untuk bahkan lo satu kali foto aja bisa ya gue gak tau ya maksudnya lifestyle orang beda-beda ya cuma sebenernya kalo kita lifestyle hidup yang biasa-biasa aja nih sesederhana mungkin lo satu kali foto produk aja lo bisa nutupin sebulan lebih bisa berarti ujungnya adalah lu jadi foto produk itu eh fotografer produk yang proper ya lu bisa hidup nyaman untuk lu kalo misalnya lu bener-bener emang lu fokus di ruangan berkodak tapi ngomongin pokoknya gue sepakat harga bromton 25 juta ya kita sepakat disitu harga bromton setau gue 25 juta ya bener gak sih harga bromton iya bener oke kata lu gak usah disebutin ya kan lu bilangnya nyebutin merek bromton iya ya kan jangan gue gak mahal ya jadi gue bisa sih lu bayar cicil bisa wow kredipo jenius kredipo 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 kredipu menurut lo kalau gue jadi fotografer gue bisa hidup pada saat itu dosen gue cuma ngomongin gue punya rumah, anak gue empat dan sudah kuliah dan gue biayain semua melalui fotografer siapa dosen lo namanya? ada 2 eh gue mau tahu lah, gue mau ketemu ya buat nextnya ada ya dosen gue tahu ya Bona bukan? bukan, dosen gue ada di kampus siapa? dan Bona ada dosen di kampus? ada Mas Tirto, anak dia ngajar di Kacik oke Pak Tirto enggak, mas aja ya mas oke jadi karena itu akhirnya lo mau? iya, dia menurut gue oke dan gue coba oke kenyataannya? segelilah gue masih hidup walaupun gue belum hidupin empat anak sih tapi minimal hidup lah ya minimal hidup minimal hidup oh iya, yang penting kan hevan makan enak sandang pangan lo terpenuhi, yang penting itu tau gak, tapi tahap lo lo kan gak setan-setan pertama kali mau dan 25 juta enggak awalnya tuh gratis bakal balik lagi protek dibayar dengan exposure bahkan karena tidak exposure protek saja, project thank you oke, protek sanji protek itu apa ya? project thank you bro oke 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 ya bener, project thank you lah banyak kan project thank you terus abis itu baru bertahap 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 dan gila dan sebenernya kenapa bisa ada di posisi itu menurut gue faktor luck menurut gue faktor luck dan lingkungan saat lo berada di satu lingkungan yang baik menurut gue itu ngejadiin diri lo yang proper juga satu berombar secara kita selalu lu emang agak berbeda loh dari pertama kali kita ketemu oke baiklah berantik kayak sekarang tuh lebih bocah kampung anjing gitu penampilan beda gue tuh kenal mas Mureng tuh gak terlalu lama sebenernya beberapa tahun lalu kalo gue udah tau ya dari dulu begini kalo lo kan kenal lama kan iya gue udah belum tau bangsa iya iya kayak gitu lah nah paling nih kita sebelum semuanya selesai nih obrolan kita mas Mureng ada gak nih gue minta yah 3 sampe 5 tips buat anak-anak nih yang misalnya atau orang yang mau mulai oh gue mau deh kayak mas Mureng mau jadi spesialisnya produk produk gitu fotografi produk ada gak nih punya 5 tips gak maksudnya lo sharing nih biar maksudnya gue juga bikin channel ini buat sharing bareng-bareng supaya ayo dong kita kembangin lagi nih gitu maksudnya gue gak mau keep ilmu juga masing-masing gitu jadi kalo lo punya 5 tips nih yang bisa di sharing oke oke satu menurut gue adalah sabar ini kan kedua pelajari tentang lighting menurut gue di produk itu tricky banget lightingnya ketiga lo harus suka dengan DIY maksudnya DIY oh akal-akalan akal-akalan tuh menurut gue di foto produk ya benda mati tuh akal-akalan tuh wajib banget ya apapun itu mulai dari source lightingnya yang lo akal-akalin mulai dari bendanya yang lo akal-akalin mulai dari prospektifnya apapun itu yang bisa lo akalin lah pokoknya semuanya karena balik lagi gak semuanya pada jaman itu gue berpikir gini sebelum masuk management kayak gitu jadi jadi lo artinya bekerja dalam hitungan personal sendiri dan apa-apa sendiri apa-apa sendiri apa-apa sendiri dan kalau lo tidak bisa melakukan akal-akalan itu artinya ya amsyong apa ya ya abis lah mulai dari pendapatannya ya lo pasti akan ngayar prom artis ya kan lo harus ngayar yang namanya put style kalau lo mau trad food lo harus mengayar lighting men kalau lo gak tau akal-akalannya kayak gimana tapi kalau lo besar itu secara sendiri secara personal maksud gue ya menurut gue pendapatan lo akan jadi lebih besar tapi emang capek banget itu pasti capek banget terus keempat keempat dia banyakin referensi tentang membuat atau fotografi benda mati apapun itu dan jangan kalau gue gue sampai detik ini ya ada sih salah satu fotografer yang gue suka banget tapi siapa? Bela Borsodi Bela Borsodi Bela Borsodi menurut gue dia melakukannya dengan senang hati sangat senang ya gue gak tau sih pasti tuh lebih dari lo gak 25 juta pasti pasti enggak sih tapi kayaknya dia murah apalagi ngomongin jadi temen-temen harga pas murah ya gak 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 itu hanya best price gue aja waduh 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 best price lo best price lo oke disini akan terjadi pembunuhan sih kan gue harus sotoy kan iya betul tapi believe maksud gue iya lo bisa dapetin segitu saat itu kerja keren kelas kan kayak gue ya tadi gue bilang lingkungan sih menurut gue iya lo ngomongin sekarang dunia digital menurut gue sih susah ya halo halo omar ini 25 juta nih enggak babi gue yaudah bentar lagi ya oke maksud gue di era sekarang sih menurut gue untuk mendapatkan itu gak yang kayak dulu jaman dulu lu bisa dapetin ya tadi gue bilang best price lo segitu tapi kalo sekarang tuh menurut gue untuk mendapatkan nominal sekian itu wah lu harus ya ntar lu ya gue nyari yang lain aja kayak gitu atau lebih kompetitif kompetitif ya iya lebih kompetitifnya tadi kalo lu bilang bahwa enak banget apalagi ngomongin paketanya tuh iya paketanya gila kan ngomongin paketanya tapi gue lebih pernah ditawar lebih murah daripada itu untuk foto produk ya dari 11 ribu lebih parah tapi kalo gue ya ini produk gede ya ini ngomongin produk gede ini gila jahat banget awalnya brand gede maksudnya lu jalan kesitu dikit lu liat brandnya lu jalan kesitu dikit liat brandnya ada lah pokoknya gue ditawar satu foto nih dia mau balking tapi dia minta satu foto foto nya harganya 4 ribu perak 4 ribu perak 4 ribu perak 4 ribu perak produksi ya ini apalah gue itu potret sendiri aja mas gue udah bilang lu potret pake ini aja handphone cina gue bilang gapapa gue gak tau sih gue harus ngomong apa yang terakhir ada kelima tadi gua ada 4 kan ya yang keempat yang keempat tuh gue ngomongin apa ya tadi terakhir tadi tuh oh referensi referensi yang kelima ya lu harus kembang lu harus apa lu harus kembang oke kalo lu gak punya passion nya lu gak punya apa ya rasa sebenernya sih rasa kayak ingin tauan sih maksudnya apa ya gua gak tau sih bukan berarti gua ee motret fashion atau motret orang ya motret orang tuh enak ya maksud gua lu bisa ajak ngobrol sesuatu yang lu gambarin di otak lu iya kan lu gak bisa lu gini deh lu mau ternyata orang ya lu gak bisa ngomong nih lu tinggal tulis aja dalam lu pasti baca oh ternyata maksudnya kayak gini tapi kalo produk lu ngapain gitu kan ngapain nih gitu nah itu sih kalo lu gak punya rasa tertarik suka banget wah itu susah susah berarti kalo misalnya mau foto produk tuh mesti suka challenge ya iya iya sih menurut gue karena lu gak bisa ngatur produknya ya lu bisa gerakin tapi lu gak bisa menjuruh dia gua sih gini tinggiatin situ sisanya sih main-main banyaknya main lah jauh main jauh jawar tunggu dia berat berat dia saya bukan anak sini ni mas ya udah kalo begitu ee semoga kalian mau mendengarkan kocaan sotoe kita yang udah 19 menit ini kita akan mencari lagi siapa-siapa yang bisa di ajak bersotoy-sotoy Rian mas Murang thank you, udah berbagi nih sama kita tapi baru, keren kan? oke, jangan lupa di like, komen, subscribe, loncengnya dinyalain gue masih geli, masih kaku banget ya oke, thank you, bye